selamat datang di video tutorial siswa Niro kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana membuat wajah seperti ini oke sebelum saya menjelaskan secara detail teman-teman jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya oke kalau begitu langsung saja bagaimana cara buatnya kali ini saya akan hanya membuat bagian mulut hidung dan mata untuk telinganya saya sudah jelaskan di video sebelum video yang saya buat ini langsung saja bagaimana cara membuatnya untuk memulai membuat wajah ya untuk yang kelas basic ya teman-teman di sini saya akan menjelaskan untuk bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa gambar juga bisa melakukan teknik seperti ini simple sederhana saya buat sederhana aja jadi ingat materi yang saya berikan ini untuk kelas basic jadi bagi teman-teman yang baru mungkin SD kelas 6 atau kelas 5 SMP itu masih bisa mencoba ya untuk yang baru pertama kali belajar saya juga boleh silahkan jadi di awal teman-teman boleh SM tidak menggunakan wacom ya teman-teman saya hanya menggunakan mouse biasa ya lalu saya ke file new langsung saja ke sculpting langkah pertama setelah sampai di sini teman-teman langsung saja kita geser ke kanan dan saat ini saya coba untuk melihat dari sudut depan nah ini dari dari front ya teman-teman terus kemudian dari arah depan ini kita menggunakan namanya elastis diform nah ini saya coba berbesar teman-teman terus kemudian eh saya coba dikit gepengkan saja jadi besarannya seberapa sih besarnya segini intinya lebih besar dari lingkarannya aja ya ya itu semua saya tarik dari sini eh kemari tetapi pada saat menarik jangan lupa teman-teman bisa lupa ya saya tekan X dikarenakan saya kepengen karena akhirnya seimbang jadi temen tinggal klik di sini tinggal tarik ke dalam nah itu ya terus langkah berikutnya saya kecilkan untuk lingkarannya sebab saya tarik di bagian bawahnya ini pipi ya jadi bagian telinga yang saya geser oh ini saya bikin dagunya saya bagian klik bagian bawah tarik ke bawah bunyinya oke terus kemudian teman-teman kalau dilihat dari samping nanti jadinya kayak gini kepeng ya depan kayak gini kalau dari samping ini kayak gini nah ini saya coba bagian ini saya naikin ke depan jadi kayak gini ini kalau memang terlalu tancip temen juga bisa memperbesar lagi untuk lebih kuat lagi nariknya begini disini ya tariknya nah kayak gini nah gitu ya ya tapi tampaknya kayak gini depannya oke kalau memang nanti terlalu ke depan bisa diundurin lagi begini boleh silahkan ya jadi kayak gitu ini dia jadi tampilnya kayak gini ini sebenarnya untuk dagu sebenarnya sih untuk dagu tapi nanti kita bisa kembangkan lagi teman-teman jadi kalau dari depan tampilnya kayak gini oke jadi agak sedikit posisinya seperti itu oke langkah pertama di sini depan di sampingnya kayak begini kurang lebih nah setelah sampai sini saya kembali ke depan lagi terus kemudian teman-teman bisa menggunakan yang namanya adalah saya ingin membuat kedalamannya jadi saya menggunakan draw saya tekan Min kenapa Min kalau saya klik plus jadi nanti di gores dia akan nonjol seperti ini saya tidak mau saya kemen agak sedikit bikin logokan di bagian mata saya patokkan dari mata dulu nah setelah itu baru saya coba lingkaran kecilin lagi kira-kira segini sepertinya aja ya sekitar 40 aja deh gitu kan atau 45 juga boleh atau 650 juga boleh nggak apa-apa saya tarik dari sini menggunakan Min kemudian eh saya coba untuk tarik dari sini tengah-tengah ya kanan nah kayak gini 1 2 3 4 kira-kira gitu ya nah jadi kayak gini nah jadi saya membuat coba membuat legokan dulu teman-teman nah setelah sampai di sini oh ini udah punya kepanjang ya nanti bisa dipendekin temen-temen khawatir ya jadi kalau memang terlalu panjang nah ini bisa dibesarin bisa dikebak kedalemin kalau mau yang panjang kalau gini kalau mau ya silahkan kayaknya nggak apa nanti aja sekarang konsentrasi di sini saja nah setelah sampai di sini baru temen-temen bisa menggunakan yang namanya smooth udah saya kepengen bikin ini saya buat sekitar 50 aja deh nah 50 aja ya nah saya kepengen bikin bagian permukaan bentuk pola dari wajahnya jadi biasanya disini saya membuat dari bagian sini saya tarik ya ke kanan oke kayak gitu terus kemudian saya tarik bawah karena itu dia dia kurang lebih jadi saya ini biasanya dia sampingnya oke terus kemudian nanti saya coba besar jadi ada bagian tulang nonjol di sini di pipi nanti ada juga yang bagian sebelah sini jadi dibesarin lagi untuk bagian belah sini nah gitu ya jadi di sini tinggal diratakan lagi sampingnya gitu ya jadi eh teman-teman bisa menggunakan yang pertama di depan kayak gini oke terus kemudian bagian depan di sini buat hidungnya nanti dan nanti bagian lagi di sini juga bisa oke nggak usah khawatir kemudian lagi buat lagi di sini eh agak sedikit oke dirapikan sampai sini nah gini ya ya agak mirip ini pipinya nih oke kira-kira gitu ya di samping kayak gini nah kayak gitu bentuknya ini buat hidungnya nanti oke jadi polanya tuh bersudut seperti ini di ke kanan ini dia terus di sini agak sedikit menonjol dan sini agak sedikit miring prinsip dasarnya gitu ya nah setelah sampai di sini eh kalau teman-teman yang bikin area di kupingnya teman-teman bisa mencoba untuk dibesarin lingkarannya nanti tinggal dibuat di sini ya terus dibutuk oke udah jadi kayak gampang nah kayak gitu ya jadi biar rata nah setelah kita sampai di sini teman-teman bisa menggunakan mungkin smooth ya semutnya lebih soft dihaluskan secara merata mungkin setelahnya terlalu kuat deh dikurangin deh akan gini ya di smoothnya sedikit nah kayak gini nah dilatahin dulu dah ya gitu kan jadi lihat jadi tidak kenapa sih dibikin agak sedikit halus gitu ya supaya nggak terlalu kotak banget gitu kan nggak kotak banget oke sip nah kayak gitu ya teman-teman ya sip nah gitu teman-teman jadi jadi dihalusin simpel aja nah langkah berikutnya teman-teman kalau misalkan pengen membuat hidung bagaimana nah saya biasanya kalau membuat hidung kalau yang udah-udah ya yang pertama kali saya bisa langsung pakai draw tapi saat ini saya menggunakan tekniknya berbeda menggunakan flystrip nah ini untuk apa sih jadi gini eh ketika kita menggunakan flystrip jadi kita bisa menambahkan jumlah segmen disini teman-teman jumlah segmen yang ada yang ada disini jadi kalau teman-teman perhatikan menggunakan wireframe terkadang ketika kita membuat modeling kan butuh segmen yang banyak ya teman-teman ya jadi teman-teman klik aja di wireframe ini untuk melihat dulu kemudian jadi saya menggunakan yang namanya flystrip ya kan nanti lingkarannya dikecilin aja deh kecil aja ke sini nah kecil aja udah oke nanti eh kita membuat di bagian sininya gitu nanti ya nanti kalau mau dirapetin mau dibanyakin juga boleh silakan nantinya ya jadi eh kalau saya gores contoh ini saya memastikan dulu bahwa ketika saya menggunakan dintelfo terus mulai saya gores nah ini segmennya kan gede-gede nih ya nah saya kan gede-gede nih temen-temen saya andu lagi deh nah saya mencoba untuk lihat disini ini 12 ya kan nah hati-hati antara draw dengan skriptrip beda nih nanti kalau untuk khususnya flystrip teman-teman kalau misalkan kasih 12 itu nanti ketika dibores itu gede-gede gitu ya tapi kalau misalkan teman-teman rubah dia nilainya menjadi terolah 50 jadi seperti itu ya oke nah kita rubah kira-kira misalkan mau jadi lebih kecil rapat lagi 6 atau tinggal atur disini dan dia makin makin rapat nah kecil-kecil catanya gitu ya makin rapat ya gitu oke simpel ya kasih gambarnya kayak gitu simpel oke nanti makin kecil makin rapat nah saya kecilin ini makin rapat nanti makin detail jadi kita enggak harus semuanya dipadutin enggak jadi fungsi di topo ini membantu untuk memadatkan area-area tertentu yang kita inginkan itu oke pertama kali mungkin saya matikan dulu pakai di topo boleh saya tapi saya menggunakan draw oke saya kemengen bagian-bagian hidungnya ini saya besarin dulu terus gini terus gini terus saya keluar disini nah ke dalam sorry saya lupa klik tombol plus kalau mau keluar berarti kalau mau nojo berarti keluar ya klik disini terus ke depan nah gitu aja simpel ya jadi ini di toponya dikarenakan saya menggunakan nilainya adalah 3 saya kasih 6 aja deh rapat banget oke saya coba tarik ya nah kayak saya menggunakan di topo 6 catanya kayak gini oke aku coba kalau saya kasih kira-kira eh empat aja deh nah 3 rapat ya empat cocok deh empat cocok hahaha oke baru eh disini saya matikan dulu supaya tidak mengganggu sudut pandangnya saya menggunakan yang namanya din toponya adalah empat sebenarnya dari sini juga bisa dari sini temen-temen bisa melihat di bagian ini nih sebentar mana tuh nah disini juga sama sama ya sama yang disini ya sama oke ngeliatur disini aja nih oke saya buat goresan disini bagian hidungnya dulu nah kayak gini kira-kira gitu nah oke kalau temen-temen pengen mau nambahkan sedikit area disini eh misalkan buat agak nggak mancung atau bagaimana gitu ya saya menggunakan class strip saya menambahkan sedikit disini oh hidungnya mau nambah lagi disini nambah lagi depannya pokoknya ini ya nah itu dia nah kok begini bentuknya jadi tonton nggak usah khawatir dari sini baru teman bisa menggunakan smooth nah dihalusin dihalusin ya dihalusin ya dihalusin nah saya selalu begitu membuatnya nah nanti disini kita tinggal kita atur kira-kira eh bentuknya mau gimana sih nah itu dia tinggal kita pakai class strip aja simpel deh kalau bertambahin lagi lebih kecil lagi disini saya mau naik lagi disini saya tambahin menggunakan class strip lagi saya tambahin nah disini misalkan gini oke saya pakai smooth pelan-pelan kayak gini ya ini smoothnya karena terlalu lemah jadi temen-temen tinggal dinaikin sedikit agak smooth nah gitu dihalusin hehehe simpel ya kalau misalkan nambahin lagi nambahin lagi di kita pakai nih di atasnya hidungnya agak sedikit mancung ntar disini ya ah gini dah ke smooth lagi pelan-pelan nah dirapain itu tekniknya gitu temen ya simpel ya nggak usah dibawa nggak usah dibikin pusing nah oke sip dah simpel nah gitu nanti setelah sampai disini temen-temen pak tapi kan kalau hidung itu kan biasanya kan ada lekukannya itu pakai ini entah pakai kris kris ini fungsi untuk membuat lekukan disini bikin tukukan ya jadi eh dia kayak menciut mengerutkan kita merapatkan bikin kayak tukukan di sini nih nah kita nggak usah pusing-pusing nih gitu juga bisa masih begini nah usah pusing-pusing nah dari sini baru teman-teman tinggal menggunakan yang namanya eh grab-grab itu jadi area tertentu ada yang di mau dimancungin misalkan disini nih saya mau mancungin hidungnya nah gitu ada tulang sedikit ini boleh ada ya hidung-hidung yang ada tulangnya gitu ya simpel ya oke oke terus kemudian kalau misalkan ini ada bikin lubang bagaimana nah ini nggak usah khawatir nih dihalusin dulu ya dihalusin dulu dikecilin lagi jadi temen-temen waktu ngecilin ini hati-hati ya eh tergantung kita besar RCR ya pakai ini aja nih kalau mau bikin agak sedikit lekuk ke dalam pakai min nah ini lekukin aja nah gitu ini nggak usah pusing-pusing simpel ya bener-bener enak oke ini bagi-bagi orang-orang yang mungkin kesulitan di dalam main scouting saran saya menggunakan ini aja tekniknya hahaha simpel ya itu dia oke setelah sampai disini nanti temen-temen tinggal dihaluskan seperti biasa oh ini halus ini halus nih simpel gitu ya oke mulutnya saya alusin dulu oke halus sudah gitu ya nah selesai sampai disini bagaimana cara membuat untuk mulutnya gitu ya untuk membuat mulutnya temen-temen kemudian saya bisa menggunakan draw dulu ya saya buat dari depan kira-kira begini terus kemudian saya besarin sedikit saya tarik dari sini di tengah ya tergantung kita ya tarik aja begini eh sorry hahaha depan saya pilih plus karena saya kepengen mulut ke depan ya saya buat sedikit dari tengah ke kanan oke terus tarik dari atri dari ke kanan terus kemudian dari atasnya kebawah nah gitu jadi agak sedikit ke atasnya kayak gitu ada muncungnya kiri-kiri gitu nah jadi kalau kalau perlu bawahnya ditambahin lagi nah gitu ya tapi kalau bagi teman-teman wah ini tarikannya terlalu kuat gitu kan ini diandu lagi ya kalau misalkan terlalu kuat dikurangin teman-teman nggak usah khawatir setengahnya atau berapa gitu ya tinggal tarik lagi sedikit oke ini ke kanan sedikit sedikit disini semoga lagi nah gitu simpel ya itu tergantung kalian oke sekebut kan nah nah jadi disini seperti ini ketika gitu terus kemudian setelah sampai disini baru teman-teman tinggal melakukan proses yang namanya menggunakan kris kris nih kris bukan kris pedang ya tapi krisnya saya kecilin dulu oke di sini menggunakan kris agak berbeda teman-teman jadi saya coba untuk menjelaskan lagi lebih dekat saya menggunakan disini agak berbeda dengan kris kris ketika saya gores menggunakan khusus kris ya ketika kita menggores ini kan tekanannya min ya saya gores ke dalam ini lemah posisinya andu lagi kalau misalkan saya kuatin perhatikan baik-baik saya tarik-baik nah kayak gitu jadinya ya kan barisanya ya oke saya andu lagi disini teman-teman bisa menggunakan dintelpo nya bisa dinaikin misalkan taruhlah 5 atau 10 saya tarik lagi lihat hasilnya dia lebih lebar ya tapi kalau teman-teman pengen untuk mulut supaya detail saran saya lebih rapat lagi ya oke oh berarti berapa nih oke taruhlah masih sama atau 3 atau 2 ya oke 2 aja deh nah teman-teman tinggal diatur aja dibesarin segini seperlunya aja lalu digores ke kanan saya kebutuhan nah kayak gitu ya terserah ya model mulutnya ya apakah dari atas kesini atau begini atau bentuknya mewek nah juga boleh saya matikan supaya tidak mengganggu ada bentuknya begini ada yang begitu oke atau ada yang langsung ke bagian depan dari depan sini ya di tengah ya kira-kira dari sini oke sebentar oke saya klik disini saya tarik disini kemari boleh ke atas gini juga boleh nah gitu ya teman-teman jadi tergantung kalau strength-nya kuat waktu ketika saya naikin begini itu tarikannya lebih dalam nah kayak gitu teman-teman nah oke lebih dalam nah lebih dalam oke tergantung teman-teman jadi kalau saya sih pertama kali membuatnya tidak kuat-kuat ya setengahnya aja 0,5 gitu ya sorry 0,5 nah bener ini saya deketin terus saya tarik dari sini kemari misalkan dari tengah ya di bawah kemari misalkan gini nah saya tarik sekali lagi bagian depan terus oke sampai disini terus lebarin lagi jadi gak apa-apa terus 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 tidak apa-apa nah ini caranya seperti buat-buatnya simpelnya kayak gitu nah dari sini teman-teman tinggal mencang untuk menghaluskan pakai smooth hingga untuk bagian sini ya bagian atas boleh diatur kita bisa menggunakan smooth nah itu bagian smooth nah ini juga sama kalau mau dihalusin juga boleh oke gitu ya nah itu dia jadi sistemnya kayak gitu eh teman-teman simpel aja gak usah pusing-pusing terus kalau misalkan kan kalau kalau di bagian bibir itu kan biasanya ada ini pak kayak bagiannya menonjol bisa bisa menggunakan draw tapi tekanannya jangan nonjolnya jangan terkuat ya misalkan disini mau ditonjolin lebih kuat bibirnya nah nah itu dia disini nih nah itu boleh teman-teman silahkan oke saya kebutuhan ya ini juga sama kalau emang teman-teman kepengen dibuat lebih kuat ya hati-hati dengan jalannya nah naga kebawah seperti ini nah itu dia itu tergantung tergantung kitanya nah tergantung kitanya oke nah itu dia tergantung keinginan kita maunya bagaimana jadi dibuat dulu tonjolnya seperti apa oke misalkan disini oke sampai disini nih bikinnya gitu misalkan nah tergantung ya mulutnya mau doer kayak mau gimana terserah kayak gitu ya nah setelah sampai disini teman-teman biasanya kalau di bibir itu ada sedikit kayak rapetin di pinggirannya ini kerisnya dikecilin boleh ya kerisnya dikecilin ini jadi memang tapi tipis ya teman-teman ditipisin aja ini untuk di pinggir bagian pinggir jadi agak sedikit sedikit jadi ya jadi dibuat sedikit apa namanya sedikit ada kayak lipetan disini nih kalau mau dinaikin sih boleh silahkan tapi resikonya akan rapat nah kayak gitu ya kalau memang mau dibuat kayak gitu ya tapi kalau mau bisa kan agak lebih rapet lagi kayak gini juga boleh dibuat garis kalau memang dibuat tapi terlalu terlalu bahaya teman-temannya jadi kalau terlalu kuat jadi bisa pastikan sedikit aja mungkin disini agak gede sedikit dibuat sini nah kayak gini nah ini juga sama dibuat kayak gini nah kayak gitu misalkan di bibir ada bagian kayak bagian-bagian yang nah itu ya jadi dibuat kayak gitu oke nah tergantung kita bentuknya gimana tergantung ya terus itu salah satunya kayak gitu kalau memang mau dibuat demikian nanti kalau misalkan mau di halusin lagi boleh menggunakan smooth oh terlalu kuat lah tipisin lagi boleh nah terlalu kuat boleh nah terus kemudian nanti kalau mau lebih dalam lagi tergantung kitanya ya apakah mau decreasenya ke dalam yang lebih dalam lagi silahkan disini oke lebih dalam lagi eh min ya maaf pakai min kalau lebih sorry setelahnya saya naikin lagi setelahnya saya naikin lagi keluar jatuhnya maaf saya pakai yang min lebih dalam nah kalau memang mau di lebih dalam lagi lebih dalam lagi nah gitu ya nah gitu ya jadi tergantung eh kita model gimana terus kemudian kalau teman-teman nambahin sedikit agak tonjuran disini boleh bisa menggunakan Chris juga boleh gak masalah tapi Chrisnya yang positif sedikit nah menjalan jadi kalau di hidung itu ada ada batasan tertentu yang nonjol disini yang agak besar ya nah boleh itu boleh ya silahkan oke paling saya hanya sebut sebatas sini doang nah ini dia disini lagi disini lagi disini lagi gitu teman-teman jadi tergantung kita maunya bagaimana nah nanti dari sini baru kita menggunakan yang namanya bisa grab untuk menekan bagian tertentu itu yang kita naikin ke atas nah kakak mau bawah atau senjumat kalau misalkan mau rata pakai smooth ya diratakan misalkan gak mau terjadi kayak gitu rata itu boleh simple ya teman-temannya jadi bagian-bagian tertentu kita bisa tonjolin disini nih tonjolin misalkan oh saya mau gedein boleh juga boleh terus ini lebih ke dalam atau lebih lebih tebal bagian bawahnya boleh ya tergantung ya kalau memang mau dibuat tebal wah mau tebal banget nih gitu nah simple gitu ya kalau mau dibuat kepengen mau tebal di bagian bawahnya terus kalau mau dikurangnya tinggal diklik min oh ternyata kebanyakan ini juga banget oke gitu ya eh seperti itu simple jadi cara kerjanya seperti itu nah masalah nanti dia mock misalkan pak nih kurang tebal lagi ya tinggal tebalin lagi jadi menggunakan draw tapi yang positif seperti ini pakai yang positif nah jadi kalian mau dibikin tebal ya oke ini mau bikin tebal lah saya bikin tebal lagi disini ini juga nih ya mau dibikin tebal lagi gitu ya terus disini agak sedikit menonjol menonjol atau bagaimana tergantung kita ya polanya ya oke simple kalau misalkan disini mau dihalusin pakai smooth ya temen-temen tinggal dihalusin aja masih mau lebih halus pak mau lebih halus lagi nah gitu ya oke tergantung kita ya apakah mau lebih menonjol atau enggak tergantung kita mainnya bagaimana di smooth juga jadi kalau Chris yang misalkan mau dirapetin agak kemari juga boleh simple aja sorry dia android lagi saya pakai min saya naik misalkan tadi maaf agak kemari nah agak senyum jadi misalkan begitu ceritanya hmm oke dari sini nanti temen-temen tinggal membuat misalkan mau matanya bagaimana nah matanya simple ya ini saya buat matanya merem aja sorry saya di sini di depan oke terus kemudian saya coba untuk melakukan pakai yang namanya smooth jadi saya buat ratakan dulu bagaimana ini dia disini aja ya terus kalau bisa menggunakan yang namanya eh namanya blub nah ini dia bisa diatur gini nah kayak gitu ya oke tinggal kebesarnya ya kalau udah nanti kalau memang terlalu terlalu besar atau gimana tinggal dikurangin aja ya oh dikurangin ya gitu ya dikurangin terlalu kalau nih nah saya kira gitu ya nah tentu tinggal menggunakan kris ya menggunakan kris lagi seperti biasa oke terus kemudian eh diborek dari sini dari depan eh sorry terlalu kecil kayaknya terlalu kecil oke saya terima nah ini dia terus saya menggunakan sedikit tonjolan di bagian dahi mungkin tulang-tulangnya disini sebelah oke ya jadi ya tulang ya gitu nah simpel ya nanti kalau memang mau dia agak dinaikan pakai grab gini itu bisa nah mungkin tolannya agak gini hehehe nah simpel ya lagi tidur ya oke oke nanti kalau misalkan ini mau di agak rapetin gini juga boleh rapetin lagi ini juga sama jadi temen tinggal diatur ya selesai kebutan ya apakah ini mau lebih rapet apakah ini mau kemari nggak salah hati oke ini tergantung temen-temen menarik bagian yang mana yang mau ditonjol-tonjol ini 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 wah kalau misalkan mau dimancungin ini juga boleh tergantung ya ini 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 kalau memang mau dibuat demikian ya dibiart lucu-lucu aja simple tergantung ya kalau misalkan cepat-cepat dia kempot nah tergantung jadi disinilah temen-temen tinggal diatur kira-kira seberapa besar seberapa bentuknya maunya jadi tinggal ditarik-tarik saya kebutuhan ya kalau disini mau lebih tinggi lagi ada yang lebih tinggi terlalu maju kali ya oke temen-temen ya simple sederhana cara kerjanya seperti itu jadi cara sederhana membuat detail-detailnya kayak gitu aja kalau misalkan nenek nanti mau diponjol lagi pak ini kurang-ponjol hidungnya tinggal naikin aja gak usah pusing-pusing jadi kayak gini tinggal tolak ini kayak gini nih oke oh saya naikin lagi oh saya naikin lagi begini gak usah pusing-pusing tinggal naikin aja simple mau ada tulangnya lebih kuat pak ini agak lebih ke dalam ini agak kemari juga boleh ini lebih begini juga boleh seserah kayak gini gak boleh oke simple ya oke itu saja temen-temen saya berharap materi bermanfaat dan berguna jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya supaya temen-temen bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya sekian terima kasih oke 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 bamb mike oke